Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini Cahaya pedang milik Tan Yun menghantam kepala naga Sisik hitam yang menutupi kepala naga menjadi retak Darah keluar dan berceceran di mana-mana Naga Angin dan Guntur tidak pernah menyangka Bahwa dirinya akan terluka oleh serangan manusia rendahan Naga Angin dan Guntur melesatkan ekornya dengan sangat cepat ke arah Tan Yun Ekor naga yang melesat dengan cepat membuat ruang di sekitar menjadi bergetar Tan Yun berteriak langkah Dewa Hong Meng Meskipun Tan Yun dapat menghindari serangan fatal dari ekor naga Tetapi, bahu kanan Tan Yun terkena serangan Sisik tajam milik naga menggores bahu kanan Tan Yun dan darah berceceran Singa besar, mari kita bunuh naga sialan ini bersama-sama Tan Yun memegang pedang dengan kedua tangannya Kekuatan spiritual berkumpul di pedang Tan Yun melesat ke arah mata kiri naga Angin dan Guntur Tan Yun menusuk mata kiri naga Itu membuat naga meraung kesakitan Tan Yun mengabaikan luka yang ada di tubuhnya Dan tetap berfokus untuk membunuh naga Angin dan Guntur Naga Angin dan Guntur melepaskan gigitannya pada singa naga emas Setelah singa naga emas terlepas dari gigitan Dirinya langsung mencekram tubuh naga Angin dan Guntur Tan Yun memanfaatkan situasi ini Tan Yun memegang pedang Dan menusukannya ke dalam mata kanan naga Angin dan Guntur Singa naga emas membanting tubuh naga Angin dan Guntur Ke tanah dengan sangat keras Setelah membanting ke tanah Singa naga emas membawa naga Angin dan Guntur Lalu menjatuhkannya dari air terjun Tubuh naga Angin dan Guntur Menabrak batu yang besar di bawah air terjun Naga Angin dan Guntur Yang kehilangan kedua matanya Menjadi lemah saat ini Tiba-tiba Ada bayangan yang melesat ke arah tubuh naga Angin dan Guntur Ternyata Itu Gongsun Roksi Yang melesat menuju belakang leher naga Angin dan Guntur Gongsun Roksi menusukan pedangnya Ke dalam leher naga Angin dan Guntur Tan Yun berteriak Roksi, hati-hati Di atas air terjun Tan Yun meluncur turun dengan langkah Dewa Hongmeng Tan Yun meraih lengan Gongsun Roksi Dan menariknya menjauh dari tubuh naga Angin dan Guntur Naga Angin dan Guntur Membuat ledakan yang membuat ruang di sekitar tempat itu bergetar Tan Yun berkata Roksi, jika kamu merasa tidak yakin Jangan melawannya Bagaimanapun Naga ini adalah monster Di puncak tingkat ketiga Jika kita salah mengambil tindakan Kita bisa mati seketika Jika ingin menyerangnya Kamu gunakanlah Serangan jarak jauh milikmu Baiklah Gongsun Roksi segera menginjak pedang terbang bersama Tan Yun Dan cahaya pedang yang kuat Melesat ke arah tubuh naga Angin dan Guntur Serangan Gongsun Roksi Membuat tubuh naga Angin dan Guntur Mengeluarkan banyak darah Tan Yun berkata Singa besar Kamu pegang tubuh naga Angin dan Guntur Aku dan Roksi akan membunuhnya Singa naga emas Membawa naga Angin dan Guntur Dengan empat kakinya Naga Angin dan Guntur Melakukan perlawanan Dengan cara menggigit kaki Milik singa naga emas Namun Usaha naga Angin dan Guntur Hanya berbuah keputus asaan Karena gigitan itu Hanya merobek kulit singa naga emas Naga Angin dan Guntur Masih tidak percaya Bahwa dirinya Yang merupakan monster puncak tingkat ketiga Tidak sekuat singa naga emas Yang berada di periode pertumbuhan tingkat ketiga Pada saat ini Tan Yun dan Gongsun Roksi Menginjak pedang terbang Dan muncul di atas singa naga emas Tan Yun dan Gongsun Roksi Melesatkan beberapa cahaya pedang Yang mengenai tubuh naga Angin dan Guntur Setelah melakukan berbagai serangan Akhirnya Tubuh naga Angin dan Guntur Terpotong menjadi beberapa bagian Singa besar Bagaimana dengan lukamu? Tan Yun bertanya sambil Memegang dadanya yang terluka Singa naga emas tersenyum Yang menandakan Bahwa dirinya baik-baik saja Tan Yun merasa lega Dan duduk di tanah Gongsun Roksi berkata dengan lembut Tan Yun Terima kasih telah menyelamatkanku Tidak masalah Kamu adalah senior Xiao Dan kamu adalah temanku Xiao pasti akan senang Karena aku bisa menyelamatkanku Gongsun Roksi berkata dengan khawatir Tan Yun Bagaimana dengan junior Xiao? Apakah dia terluka? Xiao baik-baik saja Dia sudah menunggu kita di tempat pertemuan Kita akan istirahat sebentar Dan kemudian bergegas kembali Setengah jam kemudian Tan Yun bangkit Dan meminta singa naga emas Untuk menghancurkan kepala naga angin dan guntur Dan mengambil inti spiritual Yang berbentuk seperti pil Setelah itu Singa naga emas membawa Tan Yun Dan Gongsun Roksi Terbang menuju hutan sejauh 1,5 juta mil Di sisi lain Nagong Yukin telah sampai di sebuah lembah Di bagian barat dari gerbang jurang pemakaman dewa Pada saat ini Ada ribuan murid dari Istana Jiwa Ilahi Berkumpul di lembah itu Nanggung Yukin berkata Kinshin Kamu kemarilah Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu Setelah Kinshin memasuki sebuah gua Nanggung Yukin berkata Saat itu Kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi di sekte abadi Sekarang katakan yang sebenarnya Apa yang terjadi saat aku koma Setelah melawan Tan Yun saat itu Kinshin berkata dengan hormat Senior Kamu dan Tan Yun mengalami luka serius Setelah melakukan duel hidup dan mati Kamu sekarat dan koma Setelah itu kepala Sugiyu Membawamu kembali ke Istana Jiwa Ilahi Nanggung Yukin berkata dengan dingin Aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya Kinshin segera berlutut dan berkata Senior Aku sudah mengatakan yang sebenarnya Nanggung Yukin menantap Kinshin dan berkata Lalu mengapa Orang-orang sekte suci Huanghu Mengatakan Bahwa Tan Yun telah menyelamatkanku Kepanikan memenuhi hati Kinshin dan berkata Senior Jangan percaya kebohongan mereka Kamu telah diselamatkan oleh kepala Sugiyu Nanggung Yukin memandang Kinshin Dan berkata Kamu pergilah Aku akan bertanya pada orang lain Jika ternyata kamu berbohong padaku Aku akan membunuhmu Kinshin gemetar dan berkata Senior Aku tidak bermaksud membohongimu Hanya saja Kepala Sugiyu tidak memperbolehkan kami Mengatakan yang sebenarnya Nanggung Yukin mengurutkan Kening dan berkata dengan pelan Kinshin Cepat katakan padaku Baik Senior Kinshin mengangguk dan berkata Jika aku memberitahumu tentang masalah itu Tolong jangan sampai Kepala Sugiyu tahu Jika tidak aku akan mati Nanggung Yukin berkata Baiklah Aku berjanji padamu Cepat katakan Kinshin berkata Senior Saat itu kamu terluka parah oleh Tan Yun Dan kamu telah berhenti bernafas Ketika semua orang mengira kamu sudah mati Tan Yun yang sedang terluka berkata sesuatu Tan Yun mengatakan Bahwa kamu membakar 3 jiwa dan 7 jiwa milikmu Dan kamu harus segera meminum pil kondensasi jiwa Untuk melindungimu Dari kematian selama 100 hari Kemudian Tan Yun berulang kali memberitahu Kepala Sugiyu Untuk memberikan pil suci tingkat tinggi Yaitu pil jiwa dan tubuh kembali ke asal Tan Yun juga berkata Bahwa kamu tidak boleh meminum pil selain itu Jika tidak kamu akan mati Setelah mendengarkan Nanggong Yukin meminta Kinshin untuk pergi Nanggong Yukin merasakan kebingungan Dan air mata sedikit menetes di wajahnya Nanggong Yukin bergumam di dalam hatinya Tiga hari yang lalu Setelah aku menusuknya dengan pedang Aku merasa sakit hati dan sedih Saat aku hampir mati karena duel dengannya Tan Yun juga berkata Jangan mati Tolong bangunlah Jangan buat aku sedih Apakah ada suatu ikatan Yang tidak terpisahkan antara aku dan Tan Yun Sehingga kita bisa merasakan hal yang sama Keesokan harinya Singa naga emas muncul di atas hutan Membawa Tan Yun dan Gongsun Ruoksi Dalam empat hari terakhir Gongsun Ruoksi memandang Tan Yun dan singa naga emas Dengan penuh kebingungan Gongsun Ruoksi melihat kemampuan pemulihan Tan Yun dan singa naga emas Yang lebih cepat dari orang dan monster pada umumnya Gongsun Ruoksi sangat ingat jelas Bahwa tiga tulang rusuk Tan Yun telah patah dan bahu kirinya terkoyak Sementara singa naga emas Sementara singa naga emas empat hari yang lalu Lehernya digigit oleh naga angin dan guntur Dan dadanya robek oleh cakar naga Tetapi sekarang sudah pulih Dan bekas lukanya juga terlihat makin menghilang Mumeng Yi, Sung Wuxiao dan Suizian Menginjak pedang terbang Dan menghampiri singa naga emas Tan Yun memandang Sung Wuxiao Dan tersenyum bahagia Lalu berkata Aku telah membawa seniormu kembali dengan selamat Sung Wuxiao menaiki punggung singa naga emas Meneteskan air mata Dan mencium pipi Tan Yun Setelah itu Sung Wuxiao memegang tangan Gongsun Ruoksi Dan berkata Senior Ruoksi Aku senang sekali Kamu bisa kembali dengan selamat Setelah itu Sung Wuxiao berkata dengan dingin Dimana wanita sialan nanggong yukin itu Senior Ruoksi apakah dia mati Sung Wuxiao membenci nanggong yukin Jika bukan karena nanggong yukin Dia dan Gongsun Ruoksi Tidak akan dikejar oleh naga Gongsun Ruoksi melirik Tan Yun Dan berkata Aku tidak tahu Ketika naga itu mengejarku Nanggong yukin sudah melarikan diri Sung Wuxiao berkata dengan niat membunuh Cepat atau lambat Aku akan membunuhnya sendiri Kemudian Mereka bersama-sama kembali ke formasi ilusi Luofan, Song Hong Dan yang lainnya Bertanya kepada Tan Yun Bagaimana cara mengalahkan naga angin dan guntur Serta menyelamatkan Gongsun Ruoksi Tanpa menunggu Tan Yun berbicara Gongsun Ruoksi memadang Tan Yun dan singa naga emas Lalu tersenyum Dan mulai menceritakan Bagaimana singa naga emas dan Tan Yun Melawan naga angin dan guntur Ketika semua orang mengetahui dari Gongsun Ruoksi Bahwa naga angin dan guntur Adalah monster puncak tingkat ketiga Mereka menjadi kaget Karena naga angin dan guntur Setara orang di alam pemerian jiwa tingkat sempurna Mereka juga berpikir Bahwa naga angin dan guntur Juga bisa mengalahkan orang di alam pemerian jiwa tingkat sempurna Tanpa kesusahan Mereka melihat singa naga emas Yang berada di periode pertumbuhan tingkat ketiga Bisa sekuat Orang di alam pemerian jiwa tingkat sempurna Bisa sempurna